Selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan mas kakek di kakek channel Kebetulan pagi ini kedatangan Vario injeksi ya Vario 110 yang injeksi Vario remote ya Keluannya motornya dipakai buat jalan tadi monggok ya Kata yang punya habis diisi bensin malah monggok Jadi mungkin gak mau diganti Gak mau diisi bensin ya Sudah saya periksa ya Ternyata sangat menakjubkan isinya Coba kita perhatikan ya Pertama kan saya lihat DTC nya gak ada Terus saya coba lihat dari bagian bensin Saya kontak on ya Seperti itu Saya ulangi lagi Jadi saya kontak on kan jalan ya Bensinnya Tapi ternyata ini bukan bensin Perhatikan ya Ini adalah air Jadi ini air ya Jadi yang putih-putih ini bukan bensin Bensin melainkan air Seperti ini Ini air ini Air kan Air Jadi yang diisi bukan bensin Jadi kalau sudah begini Cara penanggulangannya ya Nanti kita harus bersihkan Mulai dari full pumpnya Terus fuel filter Trotel body Semua jalur-jalur bensin Jalur injeksi Kita bersihkan semuanya Ini air-air ya ya sambar air-air ya ini ya perhatikan ya Hai ini ya seperti ini airnya ternyata air semua tadi menurut cerita yang punya ini habis diisi di apa komini ya tapi mungkin komininya biasanya memasukkan air atau bagaimana makanya yang dijual bukan bensin tapi malah air seperti ini ya nanti kita semprot semua kita pilihkan kita lihat tangki-nya tuh sampai ke dalam-dalam ini kebanyakan air daripada bensin bensinnya ada cuma enggak terlalu banyak ini kita kuras saja nah ini saya sedot ya bensinnya ya nah itu yang dibawah ini air ini yang merah-merah ini air semua up 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 nah ini ya di selang kelihatan ya air-air ya Nah jadi lihat ya teman-teman ya ini yang dibawah ini yang merah yang merah-merah ini ini air ya campur sama karat-karat sama karat-karat ini juga bensin racikan jamu gendong katanya ini ya di dalam ini masih ada satu cirikan lagi juga campur di dalamnya sampai karatan semua ya nah itu jadi ini kita bersihkan nanti kita semprot-semprot kita gojak-gojak baru kita baru kita jemur oke ya teman-teman ya wah ini sudah saya semprot ya tapi masih ada sisa air-airnya sedikit ya di dalam ya nah ini caranya kita bisa jemur saja setelah kering nanti kita semprot lagi sudah bersih kalau karat-karatnya ya enggak bisa hilang sama sekali ya yang penting airnya sudah bersih nah kalau misalkan teman-teman punya kompresor kompresor yang seperti ini kita bisa kita manfaatkan untuk lubang kenal potnya panasnya itu untuk mempercepat sambil kita ngisi angin terus kenal potnya kita gunakan untuk memanasi itu biar lebih cepat kering selamat menikmati oke cuma begitu saja sudah kering ya belum sampai lima menit seperti ini sudah sudah kering berikutnya kita bersihkan untuk untuk throttle body sama selang high pressure nya sama injector nya juga ya kita bersihkan throttle body sekalian ya 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 sebenarnya ya kalau misalkan saluran bensin ini kemasukan air ya yang perlu atau wajib dibersihkan itu antara lain ini filter full pump terus injektor sama selangnya ya jadi semua jalur bensinnya itu mulai dari tangki sampai ke injektor ini harus dibersihkan semuanya tapi berhubung kita buka ini total body juga sudah mulai kotor kita bersihkan sekalian ya biar mantap nanti kalau untuk membersihkan total body sudah sering ya video saya yang lainnya ini juga sudah sering tinggal kita semprot-semprot pakai karbocleaner saja nanti kotorannya lepas seperti ini ini susah ya kalau pakai bensin kotorannya ini bandel ya sudah jadi kalau mau untuk melepaskan dengan bensin susah harus pakai karbocleaner atau injektor cleaner baru gampang seperti ini kalau memang enggak ada bisa pakai thinner berarti kan ya ini air-airnya masih pokoknya sampai bersih ya sampai bersih sampai biar enggak mengganggu nanti saya lanjutkan lagi kemudian yang terakhir untuk injektor nya ada kalau teman-teman punya infus silahkan pakai infus kalau enggak ada ya karbocleaner juga bisa pakai sinyal injektor terakhir sendiri seperti biasanya seperti itu terakhir terakhir Sampai jumpa Oke sepertinya sudah bersih ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah bersih semuanya Selangnya juga sudah bersih Tinggal waktunya memasang Kasih pelumasan stick Tanco Untuk pemasangan Kalau sealnya ini sudah kendor Susah banget ya Untuk pemasangnya harus hati-hati Atau kalau tidak ganti sekalian yang baru Satu set sekitar 15 ribu Hati-hati-hati masangnya ya Jangan terlalu dipaksa Biar orangnya tidak putus Sampai jumpa Sampai jumpa Lalu Lalu Ha... kita pasang soket-soketnya semua nah kalau teman-teman ingin menggunakan bensin yang tadi sudah tercampur air ya caranya disaring saja semuanya ini harus basah sama bensin semua ya jadi kalau nanti ada air yang ikut kita tuang pelan-pelan saja kalau ada air yang ikut nanti dia nggak akan langsung masuk ke masuk saringan nanti akan tertinggal di atas seperti ini ya tertinggal tapi jangan langsung taruh di tanggi ya jaga-jaga kalau misalkan memang masih ada yang lewat kalau pengen lebih aman pakai yang baru saja sekarang waktunya untuk pengetesan jadi sekarang sudah bersih semuanya kita lihat apakah sudah mau hidup Hai Nah kalau misalkan kita bongkar-bongkar untuk saluran bahan bakar ya ini kan biasanya untuk salurannya akan kemasukan udara jadi jangan langsung dinyalakan mesinnya cuma di kontak on saja biar dia memumpah dulu kita ulangi beberapa kali sampai ada suara disis begitu baru kita coba agak susah ya ternyata pertama hidupnya tapi mau hidup juga oke ya teman-teman ya begitu caranya untuk memperbaiki atau mengatasi motor ejeksi yang kemasukan air ya banyak airnya ditanggi tadi jadi kita bersihkan semua saluran-saluran bensinnya termasuk tank itu sendiri sampai ke daerah injektornya terus mungkin ada yang bertanya kalau misalkan ada kendala seperti ini haruskah di reset injeksinya pertanyaannya jadi jawabannya kalau menurut saya sih tidak harus ya jadi kalau misalkan masalah seperti ini kan bukan sistem injeksinya tapi sistem bahan bakarnya jadi enggak ada masalah dengan injeksi tapi kalau mau di reset juga enggak apa-apa enggak ada masalah tinggal di reset saja mungkin itu saja sedikit share dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati